kebutuhan menurut waktu nah kita kembali ke opsinya tadi disini opsi nomor 1 dikatakan bahwa kakek setiap pagi rajin mendengarkan cerama ini jenis kebutuhan tapi dia berdasarkan sifat berarti 1 sudah pasti salah berarti yang ada 1 nya kita coret, nah kita ke opsi kedua, disini dikatakan bahwa Budi bermain bola dia langsung minum karena haus, berarti dia masuk dalam kebutuhan sekarang, berarti 2 nya benar, yang tidak ada 2 nya kita coret, nah kita lihat ketiga, di tiga katanya Andi mendengarkan musik, yang namanya musik mendengarkan musik itu bukan kebutuhan tapi itu keinginan, berarti yang ada 3 nya kita coret berarti jawabannya adalah 2 4 dan 5 oke lanjut ke soal nomor 2 perhatikan soal nomor 2 disini dikatakan bahwa ada jenis-jenis masalah pokok pokok ekonomi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ditanyakan adalah masalah pokok ekonomi modern nah adek, kalau sama siswa gak jamanan, kakak selalu mengatakan bahwa ini adalah soal bonus kenapa demikian? karena kita sudah memprediksi dari awal bahwa ini pasti keluar di ujian nasional nah adek, kalau berbicara tentang masalah pokok ekonomi modern, cuma dibagi menjadi nomor 3, 4, 3, 4, dan 4 barang apa yang akan diproduksi? bagaimana cara memproduksi? dan untuk siapa barang tersebut diproduksi? berarti 1, 2, dan 4 jawabannya B oke, kita lanjut ke soal nomor 3 berarti kan soal nomor 3 di soal nomor 3 ada usaha ada usaha A ada usaha A usaha B dan usaha C ditanyakan adalah berapa besar biaya peluang? yang namanya yang namanya biaya peluang berarti yang namanya biaya peluang berarti biaya yang ditinggalkan untuk memilih suatu pilihan berarti usaha A sudah pasti salah nah, biaya peluangnya harus yang terbaik di antara pilihan yang terbaik di antara pilihan B dan C itu adalah Rp180.000 per hari berarti Rp180.000 kita kali dengan 30 hari jawabannya Rp5.400.000 opsinya opsi C oke, kita lanjut ke soal berikutnya perhatikan soal nomor 4 disini ada beberapa pernyataan pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ditanyakan adalah analisis perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal yang namanya pendekatan kardinal berarti kepuasannya bisa dikuantitatifkan oke, kita lihat disini yang nomor 1 katanya kepuasan maksimal berarti yang tidak ada opsi satunya kita hapus oke, kita lihat 2 perilaku konsumen dalam konsumsi barang ingin mendapatkan untung tidak ada kata kepuasan berarti opsi 2-nya sudah jelas salah berarti jawabannya 1, 2, 1, 3, dan 5 oke, kita lanjut ke soal berikutnya perhatikan disini ada diagram diagram arus pelaku ekonomi yang ditanyakan adalah kegiatan yang ditunjukkan di bagan nomor 4 di bagan nomor 4 ada 2 yang berperan yaitu pasar input dan masyarakat luar negeri kalau berbicara tentang masyarakat luar negeri itu cuma kegiatannya ada 2 kalau dia bukan ekspor maka dia impor berarti otomatis A, B, dan E kita hapus nah, kita lihat kembali kembali ke bagannya disini katanya dari dalam ke luar dari dalam ke luar berarti dia mengekspor berarti delta kita coret oke, bagaimana sampai soal nomor 5 mudah bukan kita lanjut ke soal nomor 6 berarti soal nomor 6 dikatakan bahwa tersedia daging ayam sebanyak 50 kg apabila harganya yang diminta apabila harganya 25 ribu per kilogram dimana harga sebelumnya 15 ribu dan jumlah penawarannya sebanyak 25 kg yang ditanyakan adalah koefisien penawaran nah, D yang koefisien penawaran cukup perhatikan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P nah lihat P1 nya P1 nya 15 ribu Q1 nya 25 kita kali delta Q nya berarti 50 kurang 25 25 kemudian delta P nya 25 ribu dikurang 15 ribu 10 ribu kita coret coret dapat 1,5 karena 1,5 lebih besar daripada 1 maka dia elastis oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya perhatikan soal berikutnya oke, disini dikatakan bahwa fungsi penawarannya QS sama dengan 150 tambah 2P harganya 100 permintaan 200 unit ketika harganya turun menjadi 50 permintaannya 250 berarti kita bisa ini QD nya sama dengan 300 dikurang P nah, yang ditanyakan adalah harga keseimbangan D kalau harga keseimbangan QD harus selalu sama dengan QS berarti 300 dikurang P sama dengan 150 tambah 2P berarti 3P sama dengan 150 P P sama dengan 150 dibagi 3 dapat 50 oke, kakak lanjut di soal berikutnya perhatikan soal nomor 8 disini ada ciri-ciri pasar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ditanyakan adalah ciri pasar oligopoli nah, adek yang namanya pasar oligopoli berarti dia ada beberapa penjual oligo dan poli beberapa penjual dan otomatis barangnya homogen berarti 1 dan 2 benar jawabannya alpha oke, kita lanjut ke soal nomor 9 perhatikan soal nomor 9 ada ada beberapa pernyataan disini pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ditanyakan adalah perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro dan ekonomi makro kalau ekonomi makro dia berbicara seputar perusahaan ya, apa lagi sedangkan ekonomi makro dia berbicara seputar negara negara atau pemerintah nah, kita perhatikan soal nomor kita kembali ke pernyataannya pernyataan nomor 1 ekonomi mikro membahas tentang komoditi tertentu oke, sudah benar tentang perusahaan sedangkan ekonomi makro membahas tentang krisis nilai tukar uang benar berarti yang tidak ada satunya kita coret berarti tinggal A dan B sekarang kita ke yang kedua ekonomi mikro membahas tentang teori produksi oke, promosi oleh perusahaan sedangkan ekonomi makro membahas tentang pengangguran pengangguran berarti tentang pemerintahan negara oke, berarti 1, 2 benar opsi B kita coret oke, soal terakhir perhatikan soal terakhir soal nomor 10 di soal nomor 10 katanya GNP-nya 200 ribu miliar pajak tidak langsung 25 ribu miliar 2 jam jam 2 wawah ditahan 5 ribu miliar pajak perseroan 3 ribu miliar transfer payment 500 miliar dan penyusutan 3 ribu miliar yang ditanyakan adalah berapa PI-nya nah, D kalau ada soal seperti ini yang ditanyakan kalau PI maka DNP menjadi basic atau menjadi dasar yang mana seluruhnya dikurangi transfer payment seluruh seluruhnya dikurangi kecuali transfer payment dia ditambah berarti 200 dikurang 25 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 10 sama dengan 160 miliar oke, dengan berakhirnya soal nomor 10 tadi maka berakhir pula pembahasan dari kakak bagaimana soal ekonominya mudah bukan ujian nasional itu baru langkah awal bagi kalian nantinya kalian bakal ketemu dengan ujian-ujian yang kemungkinan jauh lebih berat salah satunya adalah SBM PTN dan buat ini SBM PTN kakak tunggu kalian di Gajah Mada jangan pernah menyerah tetap semangat karena selalu ada kesuksesan di ujung jalan yang menanti untuk ditemukan bagi kalian yang tidak pernah kehilangan harapan bagi kalian yang mencoba untuk bertahan tetap semangat bila di topik wali daya mana lo numpah si pidurno numpah si pidurno numpah